Nah selanjutnya kita buka ya, ini pendaftaran telah berhasil Jadi indikasi atau contoh pendaftaran yang berhasil itu adalah seperti ini teman-teman Sobat jalan guru semuanya, kabar gembira saat ini sudah dibuka Yaitu pendaftaran pembatik 2024 Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara daftar pembatik 2024 Sekaligus nanti kita akan kupas Apa saja manfaat jika kita lulus pembatik ya, sampai dengan level terakhir Dan juga syarat pendaftaran pembatik 2024 itu apa saja Nah tentunya ini merupakan kabar gembira bagi bapak ibu, guru PNS, P3K, guru nurer maupun juga KTY Kira-kira bagaimana cara daftarnya, kemudian manfaatnya apa, serta syarat pendaftarannya apa saja Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke semuanya ini merupakan di bagian beranda ya, yaitu landing page dari pembatik kemedikbud.go.id Inilah terkait inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi dari kurikulum Merdeka Nah kita cek dulu untuk manfaat mengikuti pembatik ya Jadi untuk manfaat, jika teman-teman nanti lulus pembatik atau pembelajaran berbasis TIK Maka akan mendapatkan berbagai macam manfaat ini teman-teman Yang pertama tentunya kompetensi ini akan meningkat ya Dikarenakan disini nanti akan meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi Dan berkolaborasi dalam lingkup teknologi, informasi dan juga komunikasi Kemudian yang kedua tentunya nanti kita akan mendapatkan sertifikat teman-teman Jadi kalian akan mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional ya Kemudian yang terakhir tentunya ini merupakan harapan dari seluruh bapak ibu guru semuanya Nanti akan berkesempatan untuk menjadi duta teknologi Nah berkesempatan untuk menjadi duta teknologi dari Kemdikbut Ristek Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya apa sih yang dimaksud dengan pembatik itu Jadi pembatik itu merupakan singkatan ya dari pembelajaran berbasis TIK Jadi merupakan program peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan dinas pendidikan Dalam kegiatan belajar mengajar, berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran kolaboratif Dan juga implementasi dari kurikulum merdeka dengan mengedepankan yaitu pemanfaatan platform teknologi teman-teman Ini adalah untuk peningkatannya ya Dan berikutnya coba kita scroll lagi Ini adalah untuk syarat ketentuannya Jadi langsung saja kita cek untuk syarat-syarat pendaftaran Siapa saja yang bisa mendaftar pembatik 2024 Nah syarat dan juga ketentuan yang pertama Inilah memiliki dan telah mengaktivasi akun belajar.id Nah untuk caranya bagi teman-teman yang belum memiliki ini silahkan cek video saya sebelumnya ya Yang kedua syaratnya yaitu guru aparatur si pernegara Baik itu PNS, CPNS maupun juga P3K Dibuktikan dengan SK yang bersangkutan ya Kemudian selain ASN ya Baik itu CPNS, PNS maupun juga P3K Teman-teman yang dari yayasan ini juga bisa nih untuk melakukan pendaftaran Yaitu guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan Artinya guru sekolah swasta yang nanti juga bisa mendaftar Yang keempat termasuk guru hunurer juga bisa mendaftar ya Guru hunurer diinsasi pendidikan pemerintah Baik pemerintah maupun juga swasta Dari semua jenjang ya Yang dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan Yang kelima tenaga kependidikan diinsasi pendidikan Baik itu pemerintah maupun juga swasta dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan Kemudian pegawai dinas pendidikan dan juga UPT di bawah naungan kamde pulistek Ini nanti juga bisa untuk melakukan pendaftaran Namun disini ada tanda ini ya Tanda bintang Tanda bintang ini kalau misalkan kita lihat Ini adalah pada poin kelima Untuk tenaga kependidikan dan juga untuk pegawai dinas pendidikan Ini nanti bisa untuk mendaftar Dapat mengikuti pembatik Namun tidak dapat mengikuti seleksi untuk menjadi duta teknologi teman-teman Nah selanjutnya kita cek Inilah untuk linie masanya ya Nah untuk linie masa kebetulan sekarang ini baru saja dibuka Nanti teman-teman ketika menyimak video ini silahkan langsung saja diterapkan ya untuk mendaftar Jadi di bulan Juni ini nanti pendaftarannya Kemudian di bulan Juli ini adalah nanti level 1 yaitu literasi Di bulan Agustus ini nanti level 2 yaitu implementasi Kemudian bulan September nanti level 3 yaitu kreasi Kemudian di bulan Oktober nanti level 4 atau berbagi dan juga berkolaborasi Di bulan November ini nanti adalah pengukuhan duta teknologi Nah semoga teman-teman nanti bisa berjuang sampai dengan di duta teknologi ya Kalau misalkan kalian bisa sampai disini tentunya itu merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa Kemudian untuk aktivitas setiap levelnya ini kalian bisa cek ya Ini adalah untuk aktivitas pembatik 24 yang level 1 Langkah pertama kedua ketiga dan seterusnya Jadi nanti kita kalau misalkan lulus ini nanti akan berjenjang ya Lulus level 1 kita bisa naik level 2 level 3 dan seterusnya Nah demikian Nah selanjutnya untuk cara daftar sendiri itu kira-kira bagaimana Inilah untuk duta teknologi yang sebelumnya sudah ada ya Ini kalian bisa mengecek untuk duta teknologi yang ada di daerah masing-masing Untuk teman-teman disini mendaftar di pembatik 2024 Ini silahkan diketikan saja ya Inilah untuk alamat ur-nya Ini kita langsung pastikan Pastikan teman-teman disini langsung membuka di akun belajar.id teman-teman Karena syaratnya untuk melakukan pendaftaran ini harus menggunakan akun belajar.id ya Nah misalkan saja disini saya mempastikan Memasukkan link yaitu pada akun yang bukan belajar.id Nah disini ini adalah silahkan ketikkan pembatik.com.gur.id kemudian di enter Nah berikutnya setelah itu teman-teman silahkan klik saja disini Ada dua tombol ya daftar yang di atas atau daftar yang disini warakuling Nah ini sama saja nanti diarahkan ke link pendaftaran Kemudian kita klik daftar Nah kemudian kalau misalkan teman-teman disini Belum login ya Belum login ke akun belajar.id Maka kalian akan diminta untuk login dulu Karena syaratnya ini harus menggunakan akun belajar.id Nah seperti halnya seperti ini Misalkan dalam akun google Ini terdapat beberapa switch di akun google lain Yang ada belajar.id nya Nanti akan diarahkan ke sini Kemudian kalian akan diarahkan ke next seperti ini Maka silahkan diikuti saja Nah kita akan praktekkan untuk di akun belajar.id langsung ya Oke ini adalah saya sudah login ke akun belajar.id Ini saya buka tab baru Kita pastikan tadi yaitu pembatik.com.gur.id Kemudian kita klik enter Oke berikutnya kita klik daftar ya Daftar ini atau ini sama saja Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke google form seperti ini Nah berikutnya disini kalau misalkan kita ini sudah akun belajar.id menggunakan akun ini Maka kita akan bisa lanjut ya Akan tampil nih yaitu di google form untuk pendaftarannya Kemudian disini untuk email rekam Rekam dengan akun belajar.id kita rekam saja ya Kita klik disini rekam Kemudian tersimpan Nah setelah kita scroll ke bawah Dan setelah itu disini kita klik disini ya Yaitu berikutnya Nah kemudian sekarang kita akan dilanjutkan seperti ini Nah berikutnya ini kita scroll ke bawah ya Dan berikutnya disini kita isikan dengan nama lengkap ya Ini kita isikan nama lengkap Tidak disingkat Dan tuliskan tanpa gelar Artinya nama lengkap saja Tidak ada gelarnya ya Baik itu gelar akademis maupun juga gelar keagamaan Tidak perlu dituliskan disini Kemudian kita pilih jenis kelaminnya apa Kemudian masukkan nomor hp nya disini ya Oke saya masukkan dulu untuk data saya Oke kalau misalkan kita sudah isikan nama Kemudian jenis kelamin Kemudian nomor hp Kita scroll ke bawah Dan berikutnya disini kita pilih Apakah anda guru kepala sekolah tenaga kependidikan di sekolah Nah disini karena kita guru Ini kita klik iya Kemudian kita klik berikutnya Nah selanjutnya kita akan mengisikan data lanjutan ya Nah berikutnya disini kita isikan npsn Isikan nomor pokok sekolah nasional Nah disini untuk mencari npsn Ini kita bisa buka google Atau bisa klik disini ya Ini saya akan buka google saja Misalkan npsn Nah ini nanti akan ketemu Nah ini kita copy saja nih Npsn nya kan ini ya Oke Kemudian setelah kita copy Ini kita masukkan Kemudian kita klik kirim Nah sekarang kita sudah berhasil mendaftar pembatik Dan berikutnya akan ada Kalau misalkan teman-teman sudah berhasil mendaftar Tampilannya akan seperti ini ya Terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran pembatik 24 Status pendaftaran anda Dan informasi selanjutnya akan kami berikan via email Akun belajar.id Yang anda gunakan untuk mengisi formulir ini Silahkan periksa email Ini secara berkala Selain itu anda juga dapat menghubungi disini Pembatik kembiput peserta untuk mengetahui status pendaftaran anda Data anda masuk maksimal 30 menit ya Setelah melakukan pendaftaran Dan langkah berikutnya Untuk mengecek Dan disini kita diminta untuk membuka di email ya Ini akun belajar.id ya kan Kemudian kita buka di email Kotak masuk apakah sudah ada atau belum jawabannya Oke kalau misalkan disini kita cek belum ada Kita pantau secara berkala teman-teman ya Oke setelah kita hitung beberapa detik Ini langsung ada SMS Ada kotak masuk ya No reply ini Dari no reply belajar.id Data peserta pembatik Pendaftaran berhasil Kita coba cek disini buka Nah selanjutnya kita buka ya Ini pendaftaran telah berhasil Jadi indikasi atau contoh pendaftaran yang berhasil Itu adalah seperti ini teman-teman Coba kita scroll ke bawah ya Jadi ini adalah notifikasi Kalau misalkan pendaftaran kita berhasil Ini akun belajar.id nya ini apa Nah ini pendaftaran berhasil Halo nama kita Data pendaftaran pembatik anda telah kami terima Dengan nomor pendaftaran Ini nomor pendaftarannya Data anda adalah sebagai berikut Ini akun belajar.id, nama, jenis kelamin, nomor hp, npsn, sekolah, kemudian provinsi, dan lain sebagainya Nah coba kita scroll ke bawah Nah selanjutnya disini kita dimohon memastikan ya Kesesuaian data Ini harus dipastikan untuk kesesuaian datanya Jika ada yang tidak sesuai Disini ada tombol klik revisi data Nah ini berikutnya anda terdaftar sebagai peserta pembatik Duluat level 1 Tahap yang harus anda ikuti pada pembatik level 1 itu apa saja Nah tahap pendaftaran kita Ini adalah langkah 1 ya Langkah 1 dulu coba kita cek Disini untuk langkah 1 itu Peserta menunggu informasi pelaksanaan pembatik level 1 Melalui laman pembatik 24 atau email budget id Ini langkah 1 ya kan Langkah keduanya nanti kita mengakses laman pembatik level 1 Langkah ketiganya nanti peserta mengerjakan pretest Nanti kita mengerjakan pretest ya Setelah itu nanti peserta mempelajari modul pembatik level 1 Ini di langkah 4 ya Ini Kemudian kalau misalkan kita lanjutkan Ini di langkah kelimanya Ini adalah peserta mengikuti Pendelaman materi melalui webinar ya Kemudian yang terakhir langkah 6 ini kita mengerjakan posttest Jadi untuk pembelajaran di level 1 Itu hanya itu teman-teman Nah ini Nah nanti disini untuk catatan Periksa kotak masuk pembatik secara berkala Akses laman untuk diinfluarkan pada email berikutnya Tentang pelaksanaan level 1 Peserta mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran secara berurutan Pada laman pembatik level 1 Di awal pelaksanaan level 1 Untuk peserta mengerjakan pretest nantinya ya Kemudian pelajaran level 1 dilaksanakan secara jarak jauh Dan mandiri dengan cara mengunduh dan mempelajari modul yang disediakan di laman Kemudian kita diminta untuk subscribe ya Ini lonceng notifikasi di youtube nya rumah belajar kemdikbud Kemudian di akhir level 1 ini Kita mengerjakan soal posttest yang telah Setelah mempelajari semua modul ya Kemudian posttest ini kan selama 2 hari Diberikan memilih waktu yang tepat ya Untuk mengerjakannya Kemudian diberikan kesempatan untuk mengerjakan posttest level 1 maksimal 3 kali ya Jaringan koneksi harus stabil Selanjutnya peserta akan mendapatkan email berisi skor nilai Waktu maksimal 1 jam ya Setelah menyelesaikan Nah selanjutnya Disini apakah anda pernah mengikuti pembati 23 dan lulus level 1 Jika telah lulus Ini silahkan kita tambah di sini ya Klaim tiket Nah kalau saya itu belum pernah Ya saya tidak kirim saja ya Oke ini Jadi nanti kita tinggal menunggu untuk di informasi berikutnya Terkait tentang pelaksanaan pembati level 1 Nah yang jelas teman-teman setelah menyimak video ini Silahkan diikuti video ini Tutorialnya ya Nah silahkan diikuti tutorialnya Sampai selesai Nanti untuk updatean informasi langkah berikutnya apa Nanti kita akan update ya Melalui channel Jalon Guru ini Oke demikian Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!